Intro Hari ini gue mau cobain mesin cuci steam yang bener-bener bisa multifungsi Dia udah ada regulator valve, handle yang ergonomis, serta pada bagian saklarnya sudah waterproof Intro Intro Ini ialah high pressure dengan bertekanan 70 bar dari Ikura Tools Dengan tipe IKR HJC 870 Dalam paket pembeliannya disini sudah tersedia semua keperluan untuk menggunakan mesin jet cleaner ini Jadi tinggal kita pasang maka mesin jet cleaner ini sudah langsung bisa kita gunakan Keunggulan high pressure washer ini dia memiliki regulating valve Yang berfungsi untuk mengatur tekanan air yang keluar dari mesin jet cleaner ini Ketika kita mencuci kendaraan, maka tekanan 70 bar itu sudah sangat cukup untuk membersihkan seluruh area yang ada di kendaraan Namun ketika kita menggunakan alat ini untuk membersihkan AC indoor ataupun outdoor yang ada di rumah Kita perlu memutar regulating valve untuk mengatur tekanan air yang keluar dari mesin Agar tidak merusak komponen AC yang kita bersihkan High pressure ini bertekanan 70 bar dengan mengkonsumsi adaya listrik sekitar 750 watt dan 6,5 liter dalam tiap menitnya Memiliki genggaman yang ergonomis sehingga alat ini mudah untuk kita pindahkan ketika kita memerlukannya di tempat-tempat sempit Untuk bagian sebelah kiri dan kanannya terdapat lubang ventilasi udara untuk menjaga suhu ataupun temperatur dari dinamo yang digunakan Mesin steam ikura ini dia sudah menggunakan drat yang terbuat dari kuningan Jadi ketika kalian sering menggunakannya untuk drat ini korosi sangat tidak mungkin karena terbuat dari bahan kuningan Terus juga jangan lupa untuk pasang filternya nih Filternya sendiri dia ada double filter Di bagian dalamnya itu ada filternya seperti ini Kalian tinggal masukin terus pasang di bagian sebelah kirinya Nah untuk nyambungin ini gun jetnya Sama seperti ini Sebenarnya sih ini enak kalau kalian beli yang drat quick release Jadi nggak usah muter-muter Langsung kalian tancap-tancap aja Dan yang paling gue suka dari ini Dia untuk bagian nozzle-nya sudah ada drat besi Untuk drat besi seperti ini dia nggak akan doll Dia akan stay terus Beda sama mesin steam yang sebelum yang pernah gue review Itu ada kerusakan di bagian nozzle-nya Disini gue langsung pasangin aja untuk extension-nya Panjangnya kurang lebih sekitar 30 cm Oke ini udah seperti ini Terus disini selangnya langsung kita pasangin aja ya Dia tinggal colok Ini bisa langsung masuk ke dalam ember Yang udah gue siapin air Dan untuk kontaknya sendiri dia sudah ada cover waterproof Jadi nggak usah khawatir untuk yang namanya cosleting listrik Ketika kalian menggunakannya Pada saat proses running seperti ini Kalian bisa mencet handle-nya Supaya untuk membuang angin yang ada di saluran Selang ataupun di dalam selang hisap ini Ini masih menggunakan tekanan maksimal Untuk panjang selangnya sendiri sekitar 5 meter Jadi sangat cukup untuk kalian gunakan di rumah Sebagai alat cuci steam kendaraan kalian Disini gue coba yang paling tajam Dia ini bisa dirubah modenya jadi lebar Ataupun mengkabut Untuk pengkabutannya sendiri Disini dia kabutnya bener-bener rata Antara bagian tengah Terus bagian pinggirnya juga Pengkabutannya bener-bener bagus Beda sama nozzle yang biasa gue ada di rumah Ini masih menggunakan Tekanan yang maksimal ya 70 bar Dengan konsumsi listriknya 750 watt Sekarang gue mau coba turunin lagi Untuk tekanan airnya Tadi ada yang maksimal di Ada di 70 bar ya Sekarang kita turunin Fungsinya regulator valve ini kalian turunkan Untuk proses pencucian AC kalian di rumah Jadi gak merusak Ini tekanan yang paling rendah Masih oke untuk semburannya Sekarang gue mau coba Untuk tekanan maksimal 70 barnya Ngebersihin bagian lantai Yang berlumut seperti ini Terima kasih telah menonton! Saat mesin ini bekerja maksimal dengan bertekanan 70 bar Dia akan mengkonsumsi daya listrik sekitar 750 watt Tapi kalau kalian akan menggunakannya sebagai cleaner Untuk membersihkan AC rumah Kurang lebih wattnya itu sekitar 450an Tentunya Dengan menurunkan tekanan dari si mesin Dengan memutar regulator valve Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe Share video ini ke mesos kalian Jika kalian merasa video ini bermanfaat dan menginspirasi See you!